Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel youtube Rania Kitchen Kali ini saya akan membuat kue jadul kuping gajah Kue kuping gajah ini rasanya enak banget, teksturnya itu renyah, manis, gurih Nah mau tau apa saja bahan dan bagaimana cara buatnya? Yuk langsung aja tonton videonya Langkah pertama siapkan 1 kg tepung terigu protein sedang Saya beli yang kiloan, ini yang curah tepung terigunya Kemudian tambahkan 300 gram tepung kanji atau tepung tapioca 280 gram gula halus, ini gula pasir yang saya haluskan menggunakan blender Setengah sendok teh vanili bubuk Ini saya tambahkan 1 sendok teh garam, tapi maaf tidak terekam Lalu kita aduk semua bahan ini hingga tercampur rata Kalau bahan keringnya sudah tercampur rata Selanjutnya tambahkan 200 gram margarin Ini saya gunakan 1 bungkus ya Tambahkan juga 2 butir telur 2 saset santan instan kemasan 65 ml Ini saya aduk menggunakan tangan, pastikan tangan sudah dicuci bersih sebelumnya ya Sebelum menyentuh adonan Kita uleni pelan-pelan sampai tercampur Buat kalian yang baru pertama kali bergabung dengan channel Rania Kitchen Jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami Kalau sudah, terima kasih Ini sudah tercampur rata ya, tapi adonannya belum kalis Selanjutnya saya akan tambahkan sedikit air Untuk airnya saya siapkan sebanyak 280 ml Ini kita tambahkan sebagian dulu Masih ada sisanya Nah untuk penambahan airnya ini Usahakan sedikit demi sedikit ya Agar adonannya nanti tidak kelembekan Kita uleni sampai adonannya itu bisa menyatu Ini masih kurang airnya, tambahkan lagi Kemudian kita uleni lagi Ingat ya, untuk penambahan airnya itu harus sedikit demi sedikit Kalau sudah kali seperti ini, sudah cukup Tidak usah ditambahkan airnya lagi Jadi takaran airnya mungkin berbeda-beda ya Ini masih ada sisanya, kira-kira 50 ml Jadi saya menggunakan airnya itu sebanyak 230 ml Selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian Ini tidak saya bagi sama rata ya Ini yang lebih sedikit, nanti akan ditambahkan dengan bubuk coklat Kita sisikan dulu untuk adonan yang banyak Nah selanjutnya adonan yang sedikit ini Saya akan tambahkan dengan 3 sendok makan coklat bubuk Saya tambahkan juga sedikit pasta coklat Lalu ini kita uleni sampai tercampur rata bubuk coklatnya Boleh ditambahkan sedikit air ya Agar lebih mudah untuk menyatukannya Kita uleni terus sampai bubuk coklatnya itu menyatu dengan adonan Ini agak sulit memang Nah ini sudah tercampur Jika tidak terlalu rata juga tidak apa-apa ya Seperti ini, ini sudah cukup Selanjutnya Masing-masing adonan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian Boleh ditimbang Saya menggunakan timbangan Ini hasilnya ya, sudah dibagi masing-masing menjadi 4 bagian Untuk ukurannya ini besar Jika kalian mau lebih kecil lagi bisa dibagi menjadi 8 atau 10 bagian ya Selanjutnya ambil 1 adonan putih Kemudian kita giling menggunakan rolling pin Kali ini saya akan membuat kuping gajah itu dengan ukuran besar Jadi saya menggulungnya itu juga besar Nah seperti ini aja sudah cukup Sisikan dulu adonan putihnya Selanjutnya giling adonan coklat Untuk adonan coklatnya juga digiling sama lebarnya ya Dengan adonan yang putih tadi Kalau sudah sama lebar kita sisikan adonan coklatnya Sekarang kita ambil kembali adonan putih Selanjutnya olesi permukaan adonan menggunakan putih telur Jika kalian tidak punya putih telur Bisa gunakan air putih untuk olesannya Setelah selesai dioles putih telur Langsung aja kita tumpuk dengan adonan coklat Lalu ini kita giling lagi Agar adonannya itu saling menempel satu dengan yang lainnya Setelah selesai digiling Olesi kembali adonan coklat menggunakan putih telur Setelah selesai dioles Langsung aja kita akan gulung adonannya Ini kita gulung kecil seperti ini Kita gulung adonan sambil sedikit dipadatkan Agak ditekan sedikit Setelah selesai rapatkan bagian pinggirannya Boleh dirapikan lagi Nah sekarang kita akan giling-giling lagi Tujuannya agar lebih menempel Seperti ini hasilnya Ulangi seperti ini Sampai seluruh adonannya itu selesai digulung Ini yang terakhir ya Sekarang saya ambil satu gulungan Ini mau saya langsung potong Nah seperti ini ya Dan untuk adonannya Sepertinya ini kelembekan Jadi sebaiknya ini disimpan dulu Di dalam lemari es Kira-kira 4 jam di dalam freezer Tapi ini saya tidak menyimpannya Saya langsung potong aja Dan saya memotongnya ini Tidak terlalu tipis ya Karena saya mau cepat Jadi adonannya langsung aja saya potong Tidak saya diamkan dulu Di dalam freezer Sebaiknya diamkan dulu ya Di dalam freezer selama 4 jam Ini langsung aja saya potong-potong Dan karena potongannya tidak terlalu tipis Saya bantu giling lagi Menggunakan rolling pin Seperti ini hasilnya ya Letakkan di loyang yang sudah dibaluri Dengan tepung tipis-tipis Ulangi langkah ini Jika adonan kalian disimpan dulu Di dalam lemari es Kalian tidak perlu lagi menggilingnya ya Karena adonannya itu sudah padat Jadi langsung aja bisa kalian potong tipis-tipis Ini adonan saya tidak terlalu keras Jadi harus tebal memotongnya Kemudian dipipihkan lagi seperti ini Nah setelah dapat 2 loyang Ini kira-kira 2 gulungan Saya langsung goreng aja dulu Panaskan minyak dengan api kecil Setelah minyaknya panas Langsung aja masukkan adonan kuping gajah Ini kita masukkan satu persatu ya Jadi sengaja saya goreng dulu Agar adonan yang sudah dipotong itu Tidak saling menempel lagi Setelah adonan dimasukkan Jangan dulu dibalik ya Kita tunggu sampai sedikit kokoh Baru kita balik Nah setelah kokoh seperti ini Bisa kita bolak-balik Ingat gunakan api kecil Dan menggorengnya itu harus ditungguin ya Jangan ditinggal-tinggal Karena ini gampang sekali gosong Jadi wajib diaduk-aduk terus Dan karena kita tadi menggunakan putih telur Sebagai perekatnya Minyaknya sedikit berbuih ya Tidak masalah Ini sudah mateng Sudah kecoklatan Angkat kue kuping gajahnya Untuk hasilnya seperti ini Lanjut kita goreng kembali Sisa adonannya Ingat untuk menggorengnya Dengan api kecil ya Nah ini adonan kuping gajahnya Sudah selesai semua digoreng Untuk hasilnya itu sangat banyak Hasilnya bisa sebanyak ini Sekarang langsung aja akan saya cobain Kuping gajahnya Ini renyah banget Aromanya itu wangi coklat dan vanila Kita cobain rasanya sekarang Bismillah Hmm renyah banget Manis, gurih Wangi vanila dan coklat Bener-bener top banget Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum Dan selamat mencoba